Dari Mobile Legends Profesional League Season yang kena We On This. Ini dia, pikiran Alpha melawan. Welcome to Mobile Legends. Oke, Taka yang sudah menggunakan Uranus, selalu Rainbow dengan Chang'e, Brunch. Oh, Rainbow-nya pakai Mage ternyata. Dan tank-nya dikasih ke Key, K-Y-Y. Ya, untuk di bagian tengah kita lihat aja udah bertiga. Ada Joe, Rainbow yang menggunakan Chang'e, dan juga Brunch yang menggunakan Roger hadir langsung. Sepertinya 2-liter Wanderer akan mereka babat habis nih ya. Udah mulai di zoning sih, tapi ini kayaknya satu untuk satu. Oke, satu untuk satu. Udah mulai dilihat juga, dan siapa yang dapat? Oh, guset. Oh, di secure sama Yam. Satu. Daripada kehilangannya. Satu-satu, Leo Murphy. Seperti yang kita tahu, Leo Murphy adalah tanker yang benar-benar mengganggu siapa yang dapat Brunch ternyata. Wah, untung saja. Last minute banget tadi itu ya. Untung berhasil didapatkan oleh Roger yang digunakan oleh Brunch. Tapi Leo Murphy hadir kembali mencoba untuk mengganggu. Kan deko-reko kan? Tenang teman-teman, yang mendukung alter ego. Udil tetap bermain, tenang. Ada sticker Udil. Stickernya. Tenang, tetap bermain ya. 6 lawan 5 ini bro. 6 lawan 5, tapi di sisi lainnya Leo Murphy malah tertangkap basah. Untungnya masih ada flicker, dia langsung ngacir aja ya. Diputer-puterin pakai analognya, terus dia langsung flicker. Gokil, Leo Murphy. Oke, sementara mau jadi sisi yang berbeda yaitu Ahmad. Kali ini dengan Yuzhong yang akan langsung berhadapan dengan Esmeralda. Sementara di bottom lane, udah ada Taka yang menggunakan Uranus dan juga Brunch. Nah itu dia Ki, Ki, Ki. Mengganggu untuk mengambil satu monster junglenya, berhasilkah? Yap, tanpa adanya gangguan lagi dari Pai yang menggunakan tamu. Sementara itu satu wave minion-nya dihilangkan begitu saja. Memuluskan lagi jalan dari minion yang dimiliki oleh Bigotron Alpha. Skill Iza juga sudah diamankan, didapatkan begitu saja menuju ke arah turret pertama dari kedua tim. Sama-sama mengincar untuk turret pertamanya, tapi hanya tersisa dua warriors lagi. Tidak ada katapult yang dari seorang Yuzhong-nya Ahmad dan First Blood di arah bawah. Ternyata ada seorang Rainbow mendapatkan satu poin kill tambahan dan mungkin akan mendapatkan target. Oh enggak, mau maju, dicakar lagi. Leo Murphy juga akan tumbang, pasti. Sedikit lagi, oh my god. Tuh kan, nyaris dia selamat bro. Hampir saja, tapi untungnya tadi Rainbow memberikan damage di... Dari titik terakhir ya. Iya, di titik-detik terakhir dan berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yaitu Leo Murphy. Dan ternyata ada game pause. Ada sedikit kenal teknis dan harus di pause terlebih dahulu. Sekali lagi mohon bersabar teman-teman. Mohon bersabar teman-teman semua ya. Yang bersabar akan mendapatkan kenikmatan dunia nantinya. Semoga ya dilancarkan rezekinya. Amin. Diberi kesehatan selalu. Amin, dimurahkan jodohnya. Amin. Dimurahkan jodohnya. Apa? Dimurahkan jodohnya. Iya, jadi biar maksudnya itu. Itu kan hanya sebuah apa ya? Sebuah apa namanya? Itu pribahasa. Jadi jodohnya murah? Bukan. Parah banget sih pulung. Jadi cepat dapetnya. Coba yang jelas dong. Dimudahkan dong. Dimudahkan. Kan bisa juga. Parah banget sih kamu murah-murah. Emang kamu mahal? Hei. 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 Maksudnya apa kamu itu? Iya dimurahkan dimudahkan sama aja. Samanya kayak kita dimudahkan rezekinya juga sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan belanja eh itu mudah banget harganya. Katanya sama murah. Ya beda. Tadi katanya mudah sama murah. Enggak gitu konsepnya dong Bang. Tadi katanya mudah sama murah sama. Iya tapi kan gak di semua tempat juga. Eh gue habis beli ini loh. Apa nih? HP Samsung gila mudah banget. Murah dong harusnya. Harganya terjangkau mudah. Tadi kayak gitu. Gak jelas banget sih. Eh Net pernah ngeliat kejadian ada pulpen lancep di pinggang gak sih? Enggak pernah sih. Kenapa emang? Nanti ya pas in gamenya berjalan aja kan. Ya udah. Emang itu maksudnya apa aku tidak mengerti. Ya udah nanti akan langsung kita lakukan saja kayaknya ya. Kayak gitu tuh banyak yang nonton loh. Oh iya banyak ya yang gak baik. Kebetulan yang nonton itu juga dari usia yang masih muda. Bener. Remaja. Iya. Sampai dewasa. Bener. Jadi kita juga harus membimbing juga. Iya. Untuk pakaian-pakaian itu yang baik. Pakaian kita tuh tidak boleh yang menuju ke arah anarkis. Atau ke hal-hal yang tidak baik. Oke. Karena secara tidak langsung kita tuh ditonton oleh banyak orang. Wah. Bener dong. Biasa sekali bener pak. Gak boleh kita mengajarkan yang tidak benar tuh gak boleh. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Ya sama seperti orang-orang di luar sana yang selalu mendukung di saat tinggi tapi di saat runtuh mereka langsung. Mendukung di saat tinggi tapi di saat runtuh. Di saat runtuh. Ini sebuah ungkapan lagi. Yang tinggi tuh maksudnya apa? Di saat tim ini sedang menang-menangnya didukung terus tapi di saat kalah-kalahnya malah di beri perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Emang berapa? Emang berapa cm tingginya? Gak kayak gitu lagi konsepnya pak. Loh bener dong kalau misalkan aku nanya tinggi badan kamu berapa cm? Tinggi badannya. Oh kalau tinggi badan aku. 100 berapa? 168. Bener dong? Bener. Terus kalau timnya tinggi nah tingginya berapa? Prestasinya. Prestasi tinggi? Pencapaiannya. Oh prestasi punya tinggi badan juga? Beda. Gimana dong? Bukan badan lagi ukurannya. Terus apa? Ya Allah ya Tuhanku. Loh bukannya kalau achievement tuh didapatkan ya? Boleh didapatkan. Jadi udah dapet berapa penghargaan? Iya. Berapa prestasi? Iya. Baru dijawab. Masa kamu prestasinya udah berapa tinggi? Gak aneh dong. Wah waduh salah lagi aja hidup ulung di sini ya Allah. Ya Allah. Aku tidak menyalahkan kamu. Bol tolong Bol. Maksudnya tuh aku pengen menyampaikan beberapa teman-teman mungkin yang tidak paham dengan kata-kata Anda gitu loh. Iya. Jadi biar diluruskan aja maksudnya gimana. Biar diluruskan. Jadi banyak teman-teman yang gak paham. Aduh kok kamu mukul aku sih? Aku tidak ngapa-ngapain ya tangan aku di sini dari tangan. Kamu jahat banget mukul aku. Drama banget. Betul banget emang susah kalau orang TV. Ini susah. Hei. Apa? Jangan seperti itu. Kenapa? Orang belakang juga ada sahabat saya di sana. Ada juga satu. Ada juga satu. Ayo main-main dong ke sini. guided. Sambil menunggu untuk teklik isu nya segera di fix. Marilah kita ngobrol-ngobrol dulu dan juga nongol di kolom komen ini ya. Ini asik nih. Eh dan ternyata udah ada kabar. Dan kita udah bersiap untuk langsung menuju ke in-game kembali. Kalau begitu, lelelelelele, let's go. Let's go, inilah dia pertandingan game pertama Best of the Series pastinya. Yang sudah dimulai dengan dua poin kill diamankan duluan oleh tim Bigetron Alpha. Benar sekali, sementara itu di bagian tengah kita saksikan saja. Udah ada pergerakan dari dua player Bigetron Alpha Rainbow. Dan juga tak kalau di bagian belakangnya ada Brans yang langsung membersihkan satu hitam. Wah, gila ditebein sama Sally Boy-nya. Nggak mau diambil buff birunya. Itu buff Aing, bro. Jangan kau ambil buff kuwalai. Langsung ditebein kehilangan beberapa darahnya. Dan juga langsung diganti. Untung aja tadi ya, ditebeinnya ganti ya. Iya, tapi kali ini di bagian tengah kita lihat aja. Udah ada satu Stardust Dance yang langsung nabrak ke arah Sally Boy yang menggunakan kari. Untungnya belum begitu berimpact. Tapi paling Star Moon tadi langsung dilopatin ke bagian depan. Satu, dua, lawan dua untuk sekarang Way of Dragon. Udah dikeluarkan. Yes, dan nampaknya blue buff-nya diambil sama kari kah? Sepertinya ada perama kari. Karena tadi orang terdekatnya ada Brans yang bunuhkan es terang. Oh, mama gagal. Sayang banget. Sementara itu Murphy berhasil untuk kabur dan pergi dari zona yang begitu berbahaya. Yes, nampak datang. Kita lihat juga dari seorang Brans pengen dapetin blue, eh sorry, red buff-nya. Ya. Dari tim Bigetron mencuma tuh dapetin one hit. Oke, langsung dapetkan red buff dari Alter Ego. Dan di arah atas ya, oke. Ini berbahaya. Ada Ki juga yang sudah mulai membuka vision-nya di arah rumputan. Dan cuma tuh dibersihkan, arrow-nya masih miss. Ada Bravo yang bertemu dengan Ahmad. Kenapa nama dia Ahmad sih? Kenapa gak mau Zee aja? Mungkin dia sekarang ingin menggunakan nick seperti itu. Agak ini, mungkin ada beberapa orang juga yang gak tau. Ahmad tuh mau Zee ya teman-teman? Iya. Jadi, biasa kita manggilnya mau Zee, Maman sekarang jadi Ahmad. Ini jadi Ahmad. Sekarang kita juga harus membiasakan diri mulai sekarang memanggilnya dengan sebut Ahmad. Tapi Way of Dragon kali ini akan berhasil untungnya masih ada. Tapi berhasil tindak ke bagian belakang dan juga sekarang Meteor Shower-nya dikeluarkan. Belum begitu berimpak tapi Hilda begitu bernapsu untuk maju ke bagian depan. Langsung di kapak aja tapi di bagian tengah. Untuk Brun sendiri harus kabur ke bagian belakang membuka open fire-nya. Belum ada satu player pun yang berhasil diamankan ya. Open fire dari siapa? Open fire dari Brun. Kan Brun dengan nembak-nembaknya kan namanya open fire. Oh, jadi Tepesolnya open fire. Jadi membuka, meng-open fire gitu. Jadi membuka, membuka fire. Oh iya, iya. Begitu bapak. Itu bang. Pake scope juga gak tuh Brun? Hah? Gak sekalian pake scope. Gak gitu pak. Pak. Rainbow terlihat yang berhasil mendapatkan blue buff-nya. Iya. Bahaya emang rainbow kalau udah dengan Meteor Shower-nya. Enak banget dia langsung on position ya. Nembakin langsung. Ini dia. Sementara Ahmad langsung masuk ke bagian tengah. Udah ada pertempuran yang terjadi juga di area rumputan. Berubah menjadi naga. Enggak ternyata. Dan iya benar saja udah berubah menjadi naga. Satu orang dari dingetan apapun udah berhasil ditumbangkan. Tapi Ahmad memimpin menjadi orang paling depan di kubu Alter Ego. Iya sudah menuju ke arah blue buff juga dari Serum Brands. Dapetin blue buff-nya. Dan menuju ke arah red buff dari Kari-nya. Kita lihat rainbow-nya yang baru saja mendapatkan blue buff. Harus tumbang tadi. Ketika ternyata Ahmad ya. Iya. Di arah atas dapetin farming-an dengan sangat amat. Ahmad. Ahmad ya. Ahmad. Ahmad berhasil. Dia untuk mempertahankan lane-nya. Tadi telah membantu rekan-rekan yang berada di tengah. Sementara itu dia pindah ke bagian bawah dan langsung berharapan dengan Uranus. Udah ada pergerakan sedikit lagi. HP-nya dan Ahmad pun harus hilang. Sementara itu untuk turtle. Kali ini akan diperbutkan oleh dua tim yang sedang berlaga. Yes. Dua dragon. Tapi di cancel. Key-nya lebih milih untuk mundur. Dia serang handkey. Dan nampaknya menuju ke arah blue buff saja Sally Boy. Tidak ada blue buff mananya boros banget. Dan turret kedua. Akan gak diamankan. Ihh sakit banget pak. Wah pak. Dengan meteor shower-nya. Benar-benar bisa memberikan damage yang begitu besar. Hanya saja bravo sekarang di bagian belakang. Udah harus ter-eliminasi. Menyisakan beberapa rekan yang ada di depan. Tapi Key mencoba untuk langsung kabur ke bagian belakang. Rainbow juga masih membackup pergerakan dari rekan-rekannya. Brans memberikan tembakan di bagian belakang. Berubah menjadi wolf. Lycan Pounce-nya akan langsung dikeluarkan. Satu orang langsung ditumbangkan. Tamus-nya gak bisa bertahan lagi. Tapi way of dragon-nya. Berhasil untuk memberikan damage karayam. Untungnya yang masih selamat. Tapi ada meteor shower. Yang langsung memberikan damage juga ke bagian depan sedikit lagi. Ada satu dragon tail. Yang langsung memberikan last hit. Dan berhasil mendapatkan satu orang. Wow. 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 Tersisa Yuzhong-nya. Dan juga seorang Leo Murphy. Berdua saja. Bener-bener team fight yang sangat amat baik. Dari dilakukan. Tapi Ahmad. Hmm. Apa yang kamu lakukan? Menuju ke arah rumputan. Tiba-tiba ada Esmeralda. Dengan selendang-selendang yang menyakitkan. Langsung menumbangkan seorang Ahmad. Benar sekali. Pahaf. Satu lawan satu. Tapi berhasil untuk mengalahkan. Sementara itu turtle-nya terbuka. Dengan sangat-sangat bebas. Brand pun udah hadir. Buff turtle akan segera diamankan oleh Bratz. Wah. Nikmat sekali bos. Bos. Wow. Ini benar-benar turtle sebelum menuju ke arah Lord. Juga di menit ke-8. Diamarkan begitu saja. Tapi. Oh. Di arah mid lane. 40. Didapatkan juga rainbow. Ada calang yang milik korban. Tapi sepertinya Selena pun harus mendapatkan ganjarannya. Tapi seperti ada di buff turtle. Iya. Berhasil didapatkan ya. Oke. Untuk Sally Boy. Berada di bagian tengah. Masih mencoba untuk memberikan damage juga terhadap wave minion. Yang akan masuk ke dalam area pertanyaan yang dia miliki. Sementara itu Ahmad akan dikroyok oleh dua orang Way of Dragon. Berhasil dan sekarang berubah. Menjadi naga akan kak dia lawan. Atau pergi dari area peperangan ini. Dua kali Henki nendang. Tapi hanya di kick sekali doang. Iya. Dan gak dilanjutin. Kayak cuma. Iya sekali tap doang. Tapi gak langsung di what? Tata-tata tahu. Dan itu yang menyebabkan. Cuma. Iya kayak. Ngelepas si Ahmadnya ya. Si Yuzongnya ya tadi. Kayak ada instruksi lain juga. Iya mungkin ya. Bisa jadi. Bener. Dan juga untuk memancing. Agar Yuzongnya berubah. Dalam bentuk naga. Tapi sejauh ini juga pertempuran masih berlangsung. Di bagian tengah. Udah Dakar yang langsung disupport oleh Hilda. Namun Hilda akan pergi ke sisinya yang berbeda. Tapi di bagian atas. Udah ada pergerakan dari empat Hiroki. Langsung maju. Akankah kali ini berhasil untuk memberikan Way of Dragon. Tapi udah ada paling Star Moon. Langsung dijogitin begitu aja. Satu orang diptumbangkan dengan begitu cepat. Cantik sekali. Symphony of Skills dari Big Road Alpha ya. Ketika Way of Dragon langsung dikomboin juga sama Esmeraldanya. Dan juga langsung disembur sama seorang Chang'e. Ada Meteor Shower yang sudah menyakitkan. Ini harusnya sih udah dapet Glowing Wand ya. Dan mungkin akan menuju ke arah Ice Queen 1. Atau mungkin di arah Bottom Lane. Dari seorang Ahmad yang berubah menjadi naga. Sekarat banget dia. Dan langsung disembur sama Meteor Shower-nya. Masih bisa digoncek. Ih naganya. Ya Allah. Naganya terbang tapi jatuhnya tepat berada di hadapan Ki. Untung aja tadi Way of Dragon gak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan dibalikin lagi ke kerumunan masa pastinya ya. Benar. Hampir berbeda 10.000 gold dari kedua tim. Ini benar-benar untuk Big Road Alpha. Di awal-awal early gamenya kuat banget. Way of Dragon Pak Pulung. Iya Way of Dragon-nya. Ya langsung begitu saja hilang. Dengan sangat cepat. Ada paling Star Moon juga tadi yang langsung ngelompatin. Karena satu player tersebut. Yang gak bisa lagi bertahan. Sementara itu untuk Lord. Udah dicolek-colek. Tapi ada pergerakan dari Pai. Akankah kali ini dia berhasil untuk still Lord yang ada di depannya. Dan Murphy pun lainnya Mama yang langsung ngambung. Tapi Meteor Shower-nya. Meteor Shower-nya dikeluarkan juga sesaat lagi. Lord-nya. Ini dia Lord-nya berhasil diambil oleh Esmeralda. Naga pun udah hadir. Mengejar ke arah Brand. Tapi Brand-nya begitu cepat untuk kaburannya saja di sisi yang berbeda. Leo Murphy pun harus pergi terlebih dahulu. Karena SPA tersebut sedikit layaknya keluar di akhir bulan. Dan sekarang Tamus pun udah gak bisa lagi bertahan Open Fire. Kayaknya dikeluarkan ditembak aja ke arah Ahmad. Tapi untuk Rigen NP-nya gede banget. Pasifnya aktif aja saja. Dilompatin lagi. Leo Murphy bisa gak bertahan. Robot versus Hilda. Ini dia mencoba untuk kabur. Sedikit lagi. Dan habis sudah. Gak bisa lagi bertahan untuk Hilda. Oh my God. Bigetron Alpha benar-benar menunjukkan kekuatannya di game yang pertama. Bahkan Sally Boy-nya juga gak dikasih faramingan. Menuju ke arah ini. Berita tarian di arah tengah sudah didapatkan. Terkena stun. Tidak ada trap-nya. Langsung maju. Dan mungkin ini akan langsung diselesaikan. Kalau mereka bisa. Kalau misalkan mereka komen. Masih cepat ditahan juga. Lihat-lihatnya sekarang terbang. Flicker karena belakang. Metal shower yang mengutir semuanya. Fine. Masih ada flicker. Dan sekarang begitu saja dari Chow-nya. Langsung terbangkan dari orang Sally Boy-nya. Kayaknya masih bisa ditahan untuk sedikit lebih lama saja. Dari Tim Alterigo. Iya. Tapi mereka harus kehilangan. Dua best threat mid. Dan juga bottom line-nya udah hilang untuk sarang. Sementara di bagian atas. Udah sangat kritis sekali. Harus benar-benar mereka jaga kalau tidak gundul dari tiga sisi. Akan semakin tertekan lagi. Wave minion yang akan masuk juga. Akan menjadi sebuah hambatan. Dimana mereka akan melakukan inisiasi. Apakah item bisa kita lihat? Lihat itu cepat banget sih. Sudah dimandiin. Dimandiin. Item bolehkah lihat kojul. Kojul yang ganteng. Langsung aja kita lihat itemnya. Yap ini dia. Akan glowing one. Kemudian ada. Winter. Yes. Winter trancen. Kemudian NOD. Menuju ke arah ice queen one for sure sih. Harusnya. Pasti. Ice queen one. Dengan meteor shower. Orang mau lari juga susah ya pak. Keselururur. Agak-gak mungkin kan. Kalau bikin concentrate. Agak sayang kan. Lebih baik ya oke. Lebih baik ice queen one. Oke. Sementara untuk Roger sendiri. Udah ada wind talker. Endless battle. Raptor match. Dan seperti itu akan langsung mengarah ke BOD. Garukannya ini. Akan sangat pedih sekali. Tidak ada cerita pedicure menikur. Karena kukunya akan sangat tajam. Dan benar saja BOD udah jadi. Way of the Dragon udah langsung dikeluarkan. Tapi bisa kaki kali ini bertahan. Karena langsung dikroyok oleh tiga orang. Udah ada Kari juga di bagian belakang. Sally Boy. Masih ada dua bar HP. Tapi masih ingin dikejar oleh Kari. Harus mundur. Nggak bisa lagi memaksaan keadaan. Sementara di bagian atas. Dimandiin aja tamusnya. Bos. Bos, Bos, Bos. Kari-nya, Kari-nya, Kari-nya. Kari-nya di flicker sama Esmeralda-nya diincer. Dan di recall juga itu Kari-nya. Kari-nya di arah bawah. Dikeroyok sama Esmeralda. Tapi di arah tengahnya. Sudah mulai masuk juga. Amatnya sekarang. Sakit banget. Lepi-nya juga. Tak hanya mencoba untuk langsung nge-zoning. Dan inilah dia. Bigetron Alpha. This is it. Game pertama. Mau dikelarin nggak? Masih bisa tersetak? Nggak bisa ternyata. Bigetron menunjukkan kekuatan sang robot. Di game yang pertama. Langsung kelar di. Terima kasih telah menonton.